Misalnya aku kenal sama si om ini dia tuh seolah-olah kayak ngejaga gitu dia lalu bilang sama aku aku tuh ibaratnya suka sayang sama kamu tuh bukan sekedar karena fisika tapi aku ngerasa aku punya kewajiban untuk ngelindungin kamu gitu Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini jangan lupa di subscribe channelnya dinyalain loncengnya dan enjoy the video Halo guys apa kabar sampai datang kembali di Gerita Buka Praktek tempat dimana kalian bisa menceritakan isi hati kalian apapun itu dan semoga video yang kita tayangkan ini bisa memberikan insight baru motivasi baru dan juga inspirasi baru dan pengetahuan baru buat kalian semua yang nonton nah sesuai dengan thumbnail dan judulnya nih guys kita kan dulu pernah ada beberapa kali ya kalau gak salah kisah seorang wanita yang menjadi pelakor arias perebut laki orang nih nah ini datang lagi beda ya tapi ya datang lagi cerita yang lumayan menarik mbaknya menjadi pelakor dalam waktu 8 tahun ya apa yang buat mbak kirim email dan akhirnya mau sharing disini oke jadi awalnya itu aku emang sempet lihat ada postingan ada konten itu yang lain mungkin ada beberapa mungkin teman-teman sama perempuan yang pernah juga mungkin ngalamin ini nah jadi mungkin aku mau ngasih lihat experience ataupun cerita aku sebelumnya yang mungkin agak sedikit berbeda karena ternyata aku juga bisa keluar dari situ dari lingkaran itu ceritanya dan ternyata bisa mandiri gitu bahkan mungkin lebih dari pada saat aku bareng sama sih orang tersebut wih mantap ini kata-katanya mantep banget nih mbak nih tapi awal kenal laki-laki ini tuh dimana mbak? katanya dari di Malaysia ya waktu di Malaysia gimana? boleh ceritain gak? oke jadi waktu itu aku memang kuliah S1 di Malaysia waktu itu memang memutuskan kesana karena aku dapat beasiswa nah waktu itu aku kenal sama dia itu awalnya lewat sebuah instant messenger kalau jaman dulu pakai yahoo messenger karena belum ada kayak Tinder dan sebagainya ya jadi memang murni cuma mau cari teman bukan mau cari apa ya bisa dibilang kayak kalau Tinder kan kita mau cari pasangan emang cari pasangan gitu nah jadi kalau itu tuh aku memang masuk ke chatroom khusus di Malaysia dan memang aku pengen cari teman karena memang waktu itu aku sendirian aku gak punya teman-teman yang lain kan mereka punya rombongan mereka dibawa sama agent pendidikan nah sementara aku berangkat kesana sendiri jadi emang tujuan aku bener-bener cuma mau cari teman disana gitu dan ternyata kenal nih sama si om ini gitu jadi disitu awal mula kita kenal oke berarti di chatroom itu lah ya dan tujuan dia punya chatroom eh punya yahoo messenger tuh yang kayak gitu-gitu juga untuk cara teman atau memang bisnisnya aja nah jadi waktu dia kesitu awalnya anehnya tuh memang dia biasanya selalu masuk chatroom Indonesia nah biasanya kan kalau yahoo messenger kita banyak room tuh kita mau masuk negara mana terus mau masuk ke room berapa gitu nah jadi waktu itu dia masuk ke room kebetulan masuk ke room Malaysia padahal biasanya dia masuk ke room Indonesia nah pas dia lihat ada nama aku yang agak unik karena aku pakai nama yang cukup unik nama panjang aku jadi dia ngelihat kok ini namanya cukup unik terus dia chat nah disitu baru kenal oh ternyata kamu orang Indonesia dan dia selama ini ternyata memang punya interest dengan orang Indonesia gitu berarti kalau chatroom itu dalam satu chatroom itu ada beberapa atau memang cuma berdua aja ya? ada banyak banyaknya tapi karena wah namanya menarik akhirnya di chat privately betul oh oke nah setelah itu? iya jadi abis itu di chat private terus kita ngobrol biasa dia nanya namanya siapa terus di Malaysia ngapain nah waktu itu memang sih pas aku kesana itu masih belum banyak banget yang mungkin pelajar-pelajar yang kayak sekarang kan mungkin udah kayak banyak banget orang Indonesia yang belajar di sana jadi dia itu mengerasa kok pertama namanya unik terus yang kedua oh ini tumen-tumennya nih dia kenal sama seorang cewek dari Indonesia yang ke Malaysia itu untuk belajar karena biasanya yang dia kenal itu biasanya rata-rata misalnya tenaga kerja Indonesia yang wanita misalnya kerja di sana di kantor atau misalnya di pabrik-pabrik jadi buat dia ini sebuah pengalaman baru buat dia kenal sama ada cewek Indonesia ke Malaysia buat belajar gitu padahal banyak ya? banyak tapi mungkin gak sebanyak sekali iya oh iya itu dulu ya Mbak ya umur berapa sekarang? aku sekarang 32 oh masih muda ya? iya muda sih oke berarti memang kesana tujuannya cari teman terus kemudian ketemu sama si Om ini yang katanya beda 14 tahun ya? iya betul 14 tahun bedanya? iya 14 tahun nah apa sih yang membuat Mbak tertarik sama si Om ini? oke jadi awalnya itu memang gak ada ketertarikan secara misalnya kita mau berhubungan pacaran atau apa gitu gak ada tapi lebih ketertarik karena dia tuh lebih dewasa karena kan memang kalau dibilang aku papaku tuh meninggal udah dari aku SMP jadi figur ayah itu memang udah lama ilang jadi pas aku ke Malaysia terus misalnya aku kenal sama si Om ini dia tuh seolah-olah kayak ngejaga gitu disana jadi itu yang bikin aku tertarik tuh kayak yang pertama dia tuh ngarahin aku terus juga misalnya ngasih tau bahwa nanti kuliah disini yang bener jangan misalnya sering kesini jadi inget tujuan kamu kesini tuh buat belajar bukan buat happy-happy bukan buat cari pacar bahkan dia ngomong kayak gitu awalnya gitu jadi justru disitu yang ibaratnya kayak oh ya aku ternyuh nih orang kayaknya kok take care aku gitu gimana saya ceritain tuh dari awal chattingan sampai akhirnya kamu memutuskan untuk bareng-bareng sama dia tuh berapa lama? oke jadi itu sebenernya sekitar 2 bulan sampai kita akhirnya ketemu 2 bulan sampai akhirnya ketemu? jadi aku sama dia itu tinggalnya di kota yang berbeda kalau naik mobil itu kurang lebih sekitar 6 jam tuh jauh juga ya jadi beda kota nah jadi memang waktu itu kita sering intense gitu chatnya terus apa namanya aku memutuskan waktu itu untuk ketemu aku yang nyamperin dia ke kota dia karena memang kota dia yang di pusatnya gitu sekalian aku misalnya kayak weekend mau ke kota gitu ya ya udah aku akhirnya dateng kesana dan waktu itu aku sendirian nah ini yang bikin dia ngerasa kok ini cewek berani banget ya ibaratnya di negara orang nggak tahu apa-apa nggak punya siapa-siapa tapi kok mau-maunya gitu ketemu sama cowok yang dia baru kenal gitu nah disitu dia ngerasa kok ini orang jangan sampai ini cewek jangan sampai dia papain gitu jadi ibaratnya untung ini cewek ketemu gue gitu ibaratnya bukan ketemu sama cowok-cowok yang mungkin nakal gitu jadi dia ngerasa sisi protektif dia tuh kayak muncul disitu jadi dia ngerasa saya harus take care dia sampai dia seenggaknya lulus dan kembali ke negaranya gitu berarti si Om ini warga Malaysia asli ya? iya betul oke sampai akhirnya berpacaran itu gimana tuh? kalau jadi awalnya tuh kita sering ketemu nggak ada sebenernya nggak ada kayak kalau kita bilang eh kita pacaran tuh jalan yuk gitu nggak jadi lebih kayak ke nyaman terus abis itu dia ngerasa waktu itu ada satu kejadian yang bikin aku akhirnya ngerasa klik sama dia itu ataupun nyambung dan nyaman ketika sebenernya aku pernah punya kasus gitu di kampus aku dulu jadi waktu di semester pertama aku ngalamin kejadian yang kurang enak jadi ada pelecehan verbal dari dosen aku orang Malaysia juga jadi sampai aku harus pindah jurusan karena aku ngerasa trauma kan gitu jadi dia ngebantuin aku bahkan datang ke kampus untuk ngomong sama kepala jurusannya sama dekannya untuk ngurusin administrasi dan aku sampai pindah jurusan jadi disitu aku ngerasa kayak kalau nih orang misal nggak serius ataupun misal nggak nggak punya ini nggak mungkin punya effort segininya banget kan gitu untuk ngurusin gitu iya baik amat ya berarti dia bener-bener kayak take care kamu di Malaysia ya? iya kalau bisa dibilang bahkan sampai sekarang kita putus aku masih nganggap dia itu kayak guardian angel yang dikribusi kepentuhan gitu loh untuk di Malaysia iya jadi buat bener-bener dia nggak pernah macem-macem dia juga selalu take care dan dia selalu kayak nasehatin kamu disini inget tujuannya adalah buat belajar gitu jadi bener-bener yang kayak gitu tapi setelah ketemuan nih kamu masih belum tahu kalau dia sudah punya istri? belum jadi memang aku itu waktu awal ya kan umur dia waktu itu sekitar 33an ya waktu aku kenal sama dia jadi waktu aku aku tanya kamu udah punya pacar belum? apalagi istri gitu kan pas aku tanya cuman memang karena dia selalu bilang nggak punya nggak punya gitu bahkan ada satu momen aku sampai nggak percaya karena dia sering kayak nggak bisa dihubungin kalau malem atau misalnya weekend gitu aku sampai nanya mana buktinya karena kan kalau kayak kita KTP di Indonesia kan ada tuh status perkawinan nah di Malaysia itu ID cardnya nggak ada status pernikahan jadi itu juga yang bikin aku kayak hopeless aku mau cari kemana nih tentang status dia gitu jadi akhirnya aku milih ya udahlah dia bilang belum ya udah maksudnya aku percaya tapi emang belum pernah kayak datang ke rumahnya atau diajak ke keluarganya gitu berarti belum pernah? belum jadi itu selama dua tahun aku jalan sama dia bareng aku belum tahu status dia dan emang nggak pernah kenal dengan circle dia sama sekali tapi tau pekerjaannya dan lain-lainnya? yang dia pribadinya tau? jadi awalnya itu dia ceritanya nggak bilang kalau dia itu pebisnis atau misalnya apa jadi bisa dibilang kayak dia sampai bilang gini pernah ke aku kayak gimana pendapat kamu kalau misalnya aku kerjanya cuma sebagai taksi driver dia sampai ngomong kayak gitu kan terus aku bilang ya kan kita temenan nggak apa-apa waktu awal-awal sebelum kita jadi jadi sebenernya awalnya emang aku nggak tahu waktu sebelum ketemu nih apa tapi ternyata ya seiring berkembangnya hubungan kita ya dia mulai kasih tau pekerjaannya ini terus misalnya dia kesibukannya apa itu kasih tau cuman aku nggak pernah dikenalin ke circle dia gitu tapi ini ya apa maksudnya cowoknya tuh yang baik gitu ya kan ada beberapa cowok yang udah jadi cewek pelakor terus udah gitu nakal terus udah gitu mukul-mukul ini nggak sama sekali ya? nggak jadi bisa dibilang dia juga bedanya sama kayak mantan-mantan aku gitu ya sebelumnya dia tipenya nggak pernah dia nggak dimanding dia nggak pernah yang ibaratnya mungkin biasanya kan kalau kayak cowok suka sama cewek misalnya karena fisik dia pasti minta timbal balik tapi nggak dia selalu bilang sama aku aku tuh ibaratnya suka sayang sama kamu tuh bukan sekedar karena fisika tapi aku ngerasa aku punya kewajiban untuk ngelindungin kamu gitu tuh siapa yang nggak lulu digituin oke, tadi kan berarti mulai curiga nih selain curiga karena malam ngasih telpon weekend ngasih telpon apa sih yang bikin kamu curiga lainnya? sebenernya banyak jadi contoh kayak misalnya kalau long weekend atau misalnya ada hari-hari libur gitu kan terus biasanya tiba-tiba dimatin dia bilangnya biasanya main golf sama teman-teman bisnis dia atau apa tapi kan nggak mungkin kayak misalnya main golf sampai berhari-hari gitu jadi aku mulai kayak liatin polanya nih kadang-kadang kalau pas lagi weekend atau misalnya libur di tengah-tengah tapi panjang atau misalnya pas lagi libur sekolah nah itu biasanya dia suka susah dihubungin libur sekolah waduh kalau libur sekolah curiganya udah ini banget ya menjurus banget kan itu biasanya libur anak-anak sekolah lagi pada jalan-jalan oke tapi katanya nih tiap kamu curiga dia selalu menenangkan hati kamu dengan memberikan perjalanan tour ke Singapura ke Thailand ke Australia bahkan pernah juga sampai katanya dibeli laptop, handphone dan tiket liburan jalan-jalan sama teman-teman ya betul wah mantap serius mbak ini iya jadi dulu tuh biasanya yes it lah aku tahu itu dia suka ngalihin jadi bukan sebenarnya tiba-tiba kayak oh kamu tuh udah punya istri gitu terus nih handphone buat kamu nggak gitu jadi ibaratnya dia biasanya kayak berusaha mengalihkan konflik terus misalnya kayak ya udah kita weekend ini kayak ini yuk kesini kesitu ajak teman-teman kamu tuh buat nanti aku bayarin semuanya misalnya kayak dari biasanya kalau sama teman-teman sih pasti domestik gitu dari mulai misalnya kayak ya macam-macam lah transportasi penginapan makan itu semuanya ditanggung terus kalau misalnya kayak sebenarnya kalau kayak handphone ataupun laptop biasanya itu karena dia mensupport untuk kebutuhan kuliah walaupun aku sama orangtua juga udah di provide juga tapi dia kadang-kadang kayak berbaik hati buat semenjak kejadian itu semenjak aku tahu status dia dia lebih sering berbaik hati buat misalnya kayak kayaknya handphone kamu udah perlu diganti deh kayaknya laptop kamu udah perlu diganti deh kayak gitu ini masih curiga atau udah akhirnya tahu? semenjak kecurigaan makin meningkat sampai jadi timelinenya tuh pendek banget antara aku udah makin intens curiga sampai ke kejadian tahu tapi kamu pernah nanya gak sih kak dari mantan kamu ini kenapa sih dia kok bisa-bisanya punya rasa ingin tanggung jawab sama kamu terus sayang terus pokoknya pengen ngelindungin kamu tuh kenapa gitu jadi awalnya tuh memang dia pertama dia bilang katanya oh dia tertarik sama cewek pinter katanya dia gitu pertama kali terus yang kedua dia tertarik sama perempuan Indonesia karena katanya perempuan Indonesia tuh lebih care terus kita kan kalau dibilang kayak tadi dibilang bucin-bucin ya ibaratnya kalau kita sayang sama orang itu maksimal banget lah ibaratnya terus kayak misal kita lagi contoh makan gitu di restoran atau apa aku pasti selalu ngutamain kayak ngambilin sendok dulu buat dia sebelum aku makan dulu atau apa itu udah kayak kebiasaan gitu mungkin karena kita di rumah juga biasa kayak gitu gitu akhirnya dia ngerasa bahwa oh ya emang kalau cewek-cewek Indonesia biasanya lebih manja lebih jadi dia biasanya emang kalau disana lebih straight forward gitu hubungan tuh kayak gak ada yang kayak kalau kita dibilang kayak disini manja-manja ala cewek Indonesia tuh disana tuh bener-bener sesuatu yang diidam-idamkan bisa dibilang sama cowok-cowok di Malaysia oh gitu ini fakta menarik juga nih guys jadi cowok-cowok, eh cowok-cowok, cewek-cewek Malaysia tuh keadaannya ngapain? apa ya? kurang jadi gimana dia? tau gak sih kalau cewek disana gimana? mereka tuh lebih kayak bisa dibilang dibilang kayak hubungannya transaksional juga enggak tapi lebih kayak independen gitu perempuan tuh jadi lebih ke ya aku gak perlu lah kayak kamu urusin gak perlu kayak terlalu di take care antar jemput atau apa tuh jarang yang kayak gitu kalau kita kan disini demanding banget kan gitu jadi justru mereka tuh kadang laki-laki aku pelajarin akhirnya ternyata banyak laki-laki yang mungkin ngerasa dia pengen dibutuhin dia pengen ngerasa punya power atas perempuan jadi dia harus menjaga, dia harus take care, dia harus ngurusin perempuan dia seneng di manja-manja gitu ah menarik iya bener-bener jadi ketika laki-lakinya ngerasa ih kok perempuannya bisa sendiri itu dia punya sesuatu yang aneh dalam diri laki-laki itu kali ya harusnya kan gue yang take care gitu maksudnya betul jadi kalau aku ngelihatnya somehow laki-laki tuh semuanya punya sisi yang dia tuh sebenernya dia yang seharusnya menjaga gitu menjaga si pasangannya dia yang harus punya kontribusi buat hubungannya dia yang tanggung jawab juga tapi si ceweknya malah bisa sendiri gitu ya tapi kadang-kadang ya itu yang dilihatnya juga perempuan Indonesia lebih kayak yang menye-menye gitu loh yang kayak kita manja gitu terus kayak ah apaan sih kayak gitu kadang-kadang nah itu yang gak ada di sana gitu jarang banget flood aja gitu kali ya sana ya nah akhirnya sampai akhirnya mbak tau dia punya istri ketahuan itu gimana? malam-malam sama dia abis pulang dari Singapura kok gak tau waktu itu sama beberapa temen juga itu temen-temen yang lain kan paling nginep di hotel nah aku sama dia stay di tempat keponakannya dia perempuan kan di apartmennya di satu kota di Malaysia nah karena aku sama dia kan harus pulang ke kota aku buat aku kan kuliah pagi-paginya jadi ya udah jadi aku tidur di dalam kamar si keponakannya itu bareng sama keponakan cewek dia tidur di ruang tamu gitu nah terus abis itu malam-malam tuh aku pengen nyalain alarm kan mau balik karena kan gak boleh telat nih untuk sampai ke kampus jadi aku nyalain alarm cuman handphone aku tuh waktu itu mati nah baterainya habis cuman aku tuh gak tau kenapa pikiran aku bukannya mau nyari charger atau mau nyalain handphone sendiri tapi kok malah mau nyari handphone dia gitu padahal aku tahu selama ini dia tuh paling anti, paling benci kalau handphonenya dipegang sama aku gitu jadi aku gak tau kenapa pokoknya aku ambil handphone dia, aku ke ruang tamu aku ambil handphone dia, aku masuk ke kamar terus aku nyalain handphone dia tapi ditaruh udah bawah bantal jadi kan kayak kedengeran zaman dulu kan masih pakai kayak Nokia Blackberry ya pokoknya ringtone nya kan kenceng jadi aku tutup pakai bantal terus nah begitu masuk banyak tuh masuk-masuk pesan-pesan gitu terus miss call dan banyak banget pesan yang bilang kayak Deddy lagi dimana? Deddy lagi ngapain? kayak gitu, jadi kayak itu kayak tengah malam kayak rasa kayak disamber gledek banget gitu kayak bener kaget kan dan aku waktu tahu itu, aku telepon nomor itu yang bilang Deddy, Deddy berani banget waduh jadi aku kan gak tahu ya maksudnya ini apakah aku baru kebangun tengah malam nyalain alarm jadi aku ngelihat kayak aku belum sepenuhnya sadar gitu jadi aku ngerasa siapa sih nih whatsapp-whatsapp ibarat cowok gue malem-malem ngomong Deddy-Deddy gitu kan si Deddy lagi tidur? hmm, lagi di ruang tamu nah terus abis itu aku telepon lah terus aku tanya ini siapa? dan dia langsung, kamu ini-ini ya gitu gitu, nyebut nama aku oh berarti dia juga sudah mencurigai dong? dia udah tahu ada aku jadi kayak aku juga shock banget kan maksudnya kok bisa sampai kayak orang-orang di sekitar dia tahu tentang aku tapi aku gak tahu apa-apa tentang status dia gitu jadi dia waktu itu cuma ngomong kamu ini ya gitu terus abis itu iya kamu siapa? ibaratnya kok pakai bebas Indonesia itu kayak perlu kamu tahu ya dia itu udah punya istri, udah punya anak remaja kayak umur 12 sama 14 gede amat tuh anak terus abis itu umur 12 sama 14 terus dia nikamudasi waktu itu istrinya lebih tua daripada dia 5 tahun terus jadi dia tolong bilangin sama dia suruh pulang karena anaknya lagi sakit kayak gitu intinya terus abis itu terus aku kayak itu aku kondisi kayak gak bisa ngomong apa-apa kaget, gemeteran, tangan dingin semua gitu kan di satu sisi aku mikir kayak dia lebih berhak tapi di satu sisi kayak ini tuh terlalu terlalu cepet cepet gitu jadi aku kayak langsung matiin terus aku kayak ke ruang tamu terus aku kayak nyamperin dia aku bangunin gitu terus ini ada ini ada yang ngirim pesan buat kamu katanya kamu disuruh pulang gitu terus abis itu dia cuma duduk terus dia bilang jadi kamu sekarang udah tahu cuma gitu tuh dia bagus juga loh biasa kan orang kayak gitu langsung marah gak sih? iya gak? kalau orang kayak gitu kamu ngapain pengen pengen simpon aku gitu? tapi dia bijaksana juga ya dia duduk doang dia cuma duduk ya terus saat itu dia ngomong jadi kamu udah tahu gitu terus ya udah sekarang kamu mau tetap aku antar apa enggak ke kampus ya maksudnya aku gak mungkin aku juga masih pakai logika dong kayak terus kalau gue gak dianterin dia gue mau gimana gitu masa ya subuh-subuh masih malem-malem atau apa gue naik bis juga gak ada gitu jadi ya udah aku akhirnya ya ya udah gak apa-apa antarin aja gitu jadi disitu sih taunya waktu itu oke ini kalo tadi tuh gue pas kakak ngomong tuh gue udah ngebayangin ini abisnya pasti marah nih dia pasti ini nih ternyata enggak ya duduk doang ya hebat juga oke terus setelah itu akhirnya di jalan pasti diem-dieman udah pasti nih iya jadi kita diem-dieman diem sebenernya aku tuh orangnya tipenya cukup emosional juga kalau misalnya sesuatu yang kayak gitu ya ibaratnya aku juga pertahanin lah posisi aku tapi saking kagetnya sampai aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu jadi marahnya tuh baru pas udah sampai kampus dia udah pulang itu baru aku marah banget gitu disitu dan ibaratnya kenapa kok kamu boong gitu lah yang jadi dua tahun ini ibaratnya ketakutan aku juga terjadi ternyata bener yang selama ini kamu sembunyiin karena dia emang gak pernah bilang secara langsung kayak enggak aku gak punya tapi dia selalu bilang kamu bisa cek kok ID kartaku jadi selalu ngeles gitu aku juga ngerasa aku juga punya sisi salah kenapa kok gak gak punya apa ya keinginan untuk kayak nyari tahu lebih gitu tapi pun aku juga gak tahu sih kalau dia siapa gitu nah itu kenapa udah sempat cari tahu juga kenapa istrinya tahu tentang kamu ya jadi waktu itu jadi istrinya tuh udah lebih tahu duluan jadi awalnya itu dia ngelihat ini kejadiannya bener-bener ya intinya kita kalau boong gak bakal gak bakal bisa lama lah gitu jadi kita waktu itu sempat aku dibayarin sama dia buat pergi ke Australia bareng itu sama beberapa temen dia rekan bisnis dia jadi kita gak pernah berdua sih kemanapun itu jadi ibaratnya aku juga disana selalu stay dipisahin booking kamar sendiri gak pernah sama dia dia sama temen-temennya biasanya nah jadi pas kita pulang itu istrinya ngelihat bagasi dia ada tag nama aku dan pas aku cek di bagasi aku labelnya pake nama dia jadi ketuker ketuker jadi kayak kita kan ya siapa sih yang ngecekin bagasi kalau kita satu rombongan kan gak mungkin ngecekin satu-satu oh ini bener punya aku ini bener punya kamu kan enggak jadi ayodah punya itu-itu pake porter mereka langsung ngangkutin banyak jadi kita gak ngecek-ngecek apapun gitu disitu di luggage tagnya itu nah disitu istrinya tahu terus dia juga pernah ngelihat katanya ada kayak jaman dulu kan ada photo box ya gitu jaman-jaman photo box jadi aku ngasih dia kayak semacam photo box terus isi empat foto kecil-kecil gitu nah sama dia itu ditaruh di dompet dan dompetnya itu pernah kayak digeletakin sama dia di mana dan itu pernah dilihat sama istrinya jadi disana juga dia sudah ada pertarungan besar juga ya seharusnya harusnya iya cuman memang aku gak tahu kenapa di antar sisi mereka gitu aku juga gak pernah tanya-tanya lebih detail jadi istrinya itu memang gak berani untuk ganggu aku jadi ibaratnya bisa dibilang si cowok ini tuh si om ini emang udah ibarat tanda kutip kayak ngancem gitu jadi jangan ngubungin aku atau nanti kamu aku cerain jadi dia diancem kayak gitu akhirnya memang dia gak pernah ngubungin aku tapi di satu sisi aku juga gak ngerti kenapa kok si istrinya ini gak berani karena secara finansial pun istrinya independen mungkin dia salah satu direksi di BUMN di Malaysia juga jadi orang penting atau mungkin dia juga ini juga kali udah ah bodo amat gitu kayaknya ya jadi mereka berdua tuh sebenernya sebelum sebelum si om ini ketemu sama aku itu emang udah renggang hubungannya iya udah renggang dia mereka pun tinggal pun sudah gak serumah nah iya pasti kayak cuman yang penting statusnya ada terus misalkan kalau kekondangan mana berdua pasti udah kayak gitu jadi dia mau sama siapa pun kayaknya istrinya juga gak pernah masalah oke tapi abis dari situ kamu masih pacaran juga sama pacaran pacaran juga sama si om itu masih jadi kita sebenernya bisa dibilang itu juga berat ya buat aku juga memutuskan lanjut atau enggak karena ibarat satu sisi juga aku tahu ya status dia begitu dan waktu itu memang kita tuh berusaha untuk cari jalan tengah gitu loh jadi ini mau gimana karena buat aku gak ada tuh opsi ibaratnya kayak aku jadi yang kedua atau apa karena buat dia dan keluarganya dan komunitas mereka dan lingkungan mereka di Malaysia itu untuk punya istri kedua itu lebih baik dibandingin aku gak bicara ini secara general tapi dia dan lingkungannya mempunyai istri kedua tuh lebih baik dibandingin dia harus ceraiin istrinya gitu nah terus gimana? nah jadi aku kan gak mau ya ibaratnya siapa sih yang mau jadi istri kedua gitu kan jadi ya walaupun jadi apa ya aku gak pernah mau gitu dia bilang ya udah ini kata ibunya dia gak boleh untuk pisah sama istri yang pertama jadi gimana kalau misalkan menikahin kamu ibaratnya nanti aku bakal set up company juga di Jakarta dan itu sudah dia lakukan dia punya company juga di Jakarta dan apa namanya dibeliin rumah pas segala macem dan aku tetep bilang enggak karena buat aku aku mikir gini gue kuliah ibaratnya kalau Tuhan kasih umur panjang gue juga masih punya kehidupan lain yang bisa gue jalanin sendiri gitu kan jadi kayak ya ngapain gue jadi istri kedua gitu akhirnya kita lama itu masih tetap jalan itu karena berusaha untuk cari jalan tengah karena buat aku kalau emang kamu masih mau aku minta dia milih milih aku atau milih tetap bersama istrinya gitu aja nah kalau dari pihak dia dan ibunya lebih ke ibu bapaknya itu gak mau kalau dicerai karena dia bertujuh dan enam kakak-kakaknya dia anak bungsu enam kakak-kakaknya semua cerai jadi cuma dia satu-satunya harapan orang tuanya yang berusaha kayak langgeng terus gitu walaupun hubungan mereka pun udah konflik dari sejauh sebelum ketemu sama aku gitu engem juga ya wah kasihan juga tuh om jadi aku juga kasihan gitu sama si om itu sampai dia pernah bilang sama aku kayak apakah dia tuh dilahirkan ke dunia ini tuh cuman untuk nyenengin orang lain tapi dia gak pernah bisa buat punya kebahagiaan sendiri gitu karena dia selalu ngikutin kata orang tuanya dia selalu ibaratnya berusaha untuk nyenengin orang tapi ketika dia ketemu sama orang yang dia pengen dia hidup bareng dia gak bisa buat milikin gitu tapi dia ini juga ya apa namanya kamu kan berus nama dia enam tahun lagi ya kak ya kan 8 tahun 2 tahun ketahuan sama istrinya terus 6 tahun itu cari jalan tengah tuh lama banget tapi sama sekali gak pernah ketemu istrinya gak pernah dan tapi aku pernah ketemu sama jadi semenjak aku tahu dan aku ibaratnya kita berusaha untuk untuk duduk bareng cari jalan tengah baik-baik itu dia bawa aku ke circle-nya jadi dia udah mulai kenalin aku ke orang tuanya dia kenalin aku ke kakaknya kakaknya juga dia bawa juga ke Jakarta gitu kan untuk kenal sama ibu aku gitu udah sampai kayak gitu? iya jadi karena dia tujuannya emang serius gitu sama aku cuman kita belum ketemu nih jalan tengahnya gimana gitu buat make it happen gitu jadi panjang prosesnya tuh panjang banget makanya sampai kita tuh akhirnya ya enam tahun karena kita berusaha untuk cari gimana supaya keluarga kita bisa tetap bareng tapi tanpa harus nyakitin banyak pihak tapi juga keluarga juga terima gitu jadi itu yang prosesnya sih yang panjang oke udah sedih ya? sedih mbak aduh biasanya nih kalo pelakor tuh heboh banget tuh nyebelinnya kan kalo ini tuh kayak di keadaan yang salah aja gitu ya bener jadi aku juga makanya waktu awal-awal submit cerita karena versi aku lebih kayak ke keadaan sih lebih kayak keterpaksaan dan memang bukan karena finansial karena kalo mau dibilang dia pun waktu kenal sama aku awalnya tuh masih nol banget jadi masih bisa dibilang kalo mau dibilang kayak dia nganterin aku ke kampus pake mobil dia tuh kayak mobil dia bahkan gak lebih bagus dari mobil orang tua aku waktu itu jadi dan aku nemenin dia sampe ya dia ngerintis bisnis terus dia sampe besarlah bisnisnya gitu sampe dari yang mobilnya biasa sampe ibaratnya ngerasain semua dari Mercy Lexus dan sebagainya dibawa ke Australia itu bener-bener itu berjuang bareng gitu aku juga sempet ngebantu dia untuk translate semua proposal kerja bisnis dia buat market di Indonesia jadi kita tuh bareng-bareng sebenernya waktu itu seru banget udah itu sedih banget tuh itu kayak gitu sedih sih aku juga ikutan sedih karena apa ya karena udah nyaman terus ternyata gak bisa bareng sereng aduh sedih kan ke 8 tahun kan berarti kuliah sana kan cuma 4 tahun ya nah 4 tahun lagi berarti LDR ya ya jadi sebenernya pas lagi aku kuliah pun itu udah LDR kan karena kita beda kota nah tapi waktu ke Indonesia nah ini salah satu juga alasan aku berusaha untuk putus waktu itu karena setelah aku lulus aku bilang sama dia kita mau gimana karena aku udah mau balik ke Indonesia walaupun tetep aja bisa ya deket lah ya Indonesia kesana gitu jadi ya udah dia bilang kita coba cari jalan tengah lagi nah ya udah kita jalanin tuh dan aku 4 tahun ya aku di Indonesia kita kadang dia yang kesini kadang aku yang kesana gitu jadi kita saling ngunjungin tapi biasanya sih kayak sebulan sekali gitu gak sering-sering oke tapi akhirnya kakak mau mengakhiri hubungan di tahun ke 8 kenapa dan mengapa oke jadi waktu ini sebenernya bukan aku yang mengakhiri tapi keputusan bersama tapi justru yang kagetnya dia yang mulai pembicaraan untuk pisah itu dari dia sebenernya jadi waktu itu September 2015 aku ke sana karena dia ulang tahun dan aku pertama kalinya ngebeliin dia hadiah ulang tahun yang menurut aku cukup mahal yang aku nabung dari gaji aku juga beliin dia jam terus waktu itu kita ngobrol malem-malem dinner terus dari dia yang kayak bilang kita tuh udah awkward gitu jadi udah ngerasa kayak kok kayaknya beda ya suasananya gitu terus dia mulai membuka pembicaraan kalau ya kayak makasih udah nemenin aku kayak selama ini tapi kayak aku tahu bahwa ini tuh udah gak bisa dibawa kemana-mana karena karena keadaan jadi makanya kayaknya kita juga harus pisah karena kamu maunya tetap gak mau jadi istri kedua aku di satu sisi juga gak bisa buat ngelepasin yang pertama karena orang tua aku jadi ibaratnya selagi itu masih gak bisa dikompromiin kita juga gak bisa bareng gitu dan disitu pun aku yang tadinya gak ekspektasi untuk putus di saat itu ya harga diriku dong maju gitu kan aku bilang oke ya udah gitu gitu jadi walaupun pulangnya di bandara nangis-nangis bercucuran air mata tapi ada di saat itu aku bilang oke gak apa-apa gitu kita pisah sekarang karena dia bilang dia juga udah capek dan aku juga udah capek sih oke jadi ada di titik capek yang bareng-bareng walaupun setelahnya jadi drama juga banyak setelah putus oh masih ada drama lagi? drama apa lagi? jadi apa namanya banyak sih sampai aku bahkan nikah kenal sama suami aku yang sekarang sampai kita lagi jalan-jalan abis nikah pun juga masih ditelponin terus sama dia sampai dia se-stress itu juga karena ibaratnya kok aku nikah di bulan dia ulang tahun gitu terus sampai dia harus mengganti yang paling gila sih dia sampai kayak kecatatan sipil kalau di sini untuk mengganti tanggal lahir dia di sana di Malaysia dan itu kan proses birokrasinya ribet banget administrasinya ribet tapi demi dia biar ulang tahunnya gak karena dibuat dia gini ketika aku ulang tahun di bulan itu aku akan otomatis mikir bahwa itu adalah tanggal pernikahan kamu gitu jadi dia sampai harus ngubah tanggal lahir dia secara resmi di negara gitu karena aku nikahnya, kalau itu juga aku nikah di bulan itu bukan karena aku minta tapi hitung-hitungan kayak watonnya atau apanya gitu, hitung-hitungan hari yang baik gitu tapi kalau seandainya waktu itu si Om itu memilih untuk menceraikan istrinya dan sama kamu mau? pasti kalau saat itu karena ibaratnya tapi apa ya bisa dibilang kalau setelah aku pisah dan aku ketemu sama suami aku jadi tahu sih alasan kenapa akhirnya kita dipisahkan sama Tuhan gitu oke, tapi sebenarnya kalau dibilang salah ya si Om juga salah ya kan udah punya istri juga ya jadi kan dia yang nggak kasih tahu ya kan nah tapi kalau aku boleh tahu dari akhirnya putus 2015 ya itu ya? 2015 sampai akhirnya ketemu sama suami yang sekarang tuh berapa lama? itu jadi aku putus itu di September terus aku kenal sama, baru kenal banget sama suami aku tuh di bulan Februari tahun 2016 2016 nah terus habis itu kenal terus kita emang kita tuh di titik yang dia udah capek sama mantan-mantan dia sebelumnya aku juga udah di posisi yang udah lelah juga setelah 8 tahun relationship gitu kan jadi kita nggak mikir apa-apa buat kita kayak yaudahlah kalau mau kenalan nanti aja abis nikah jadi makanya kenapa kenal di Februari terus aku Maret pelamaran wow! buset! Maret lamaran ekspres, abis itu tiga bulan kemudian eh berapa bulan kemudian kita nikah ya ampun gimana sih Om nggak bete? baru juga putus makanya deh stress banget dikira tuh kamu masih lama kan nikahnya gitu ini dari September putus, Maret udah lamaran tapi itu, kamu kasih tahu dia kalau kamu akan lamaran? aku kasih tahu dan buat dia, dia ngerasa masih jadi buat dia tuh masih nggak percaya buat dia kayak ngerasa, karena kan kita seling putus nyambung selama 8 tahun itu jadi buat dia ngerasa kayak oh yaudahlah paling nanti dia balik lagi sama aku gitu jadi buat dia sebenernya waktu September 2015 dia berencana putus kayaknya dia tuh cuma bluffing jadi buat dia mungkin mikirnya aku bakalan bagging sama dia buat kayak jangan tinggalin aku dong yaudah deh aku mau jadi istri kedua kamu tapi no, no buat aku dan aku move on gitu dan aku yaudah apa tadi apa yang buat akhirnya Mbak tau kenapa waktu itu Tuhan pisahkan? jadi gini aku sama dia tuh karakternya sama jadi kita pekerja keras kita keras juga ibaratnya kalau kita punya keinginan sesuatu ya kita nggak bisa ngalah dua-duanya jadi selama 8 tahun tuh sebenernya bisa dibilang itu toxic relationship banget jadi kita sering berantem kayak nggak pernah nemuin kedamaian gitu kayaknya tuh berantem tapi di satu sisi kalau kita kerja sebagai tim profesional itu kita bisa maju banget gitu karena dia mau apa aku udah tahu isi pikiran dia aku harus ngerjain apa gitu jadi sebenernya disitu aku sadar oh mungkin dia tuh dikirim sama Tuhan bukan buat sebagai pendamping hidup aku tapi mungkin untuk orang kayak guardian angel yang ngejaga setelah papa nggak ada terus juga untuk yang nge-guide aku karena mungkin kalau dia nggak masuk ke kehidupan aku selama aku kuliah sendirian di Malaysia dan waktu aku ke Malaysia by the way itu dulu pertama kalinya aku keluar negeri jadi 2006 itu aku belum pernah keluar negeri baru itu ke Malaysia itu pertama kali jadi disitu dia yang kalau aku bilang kayak pave the way jadi yang ngasih jalan buat aku untuk kayak kamu jangan jadi orang yang begini kamu ingat tujuan kesini tuh buat belajar jadi sebenernya itu sih yang bikin eh yang bikin tahu alasan Tuhan pisahin ya jadi ibaratnya kalau sebenernya lebih alasannya yaitu karena kita karakternya sama kita pekerja keras dan juga apa namanya terlalu banyak kesamaan yang akhirnya bikin kita nggak bisa saling mengisi gitu kalau sama yang sekarang? sama yang sekarang adaptasi di awal susah karena kan kita completely different dan dia tuh tipikalnya beda banget 180 derajat dari aku tapi ternyata setelah satu tahun pertama kita berusaha menyesuaikan diri jadi saling melengkapin kalau misalnya kayak aku lagi yang bener-bener kayak keras dia melunak kalau misalnya aku yang lagi gimana dia narik lagi ke jalurnya jadi dia lebih pakai pendekatannya tuh lebih yang ke apa ya kalem gitu tenang gitu unsur dia kan air jadi lebih tenang gitu kalau bareng ini dia suka ngabar-ngabarin juga ya via email nih katanya masih sampai sekarang jadi terakhir itu waktu kemarin jadi dia sempat ngasih tahu anaknya yang perempuan itu nikah terus jadi dia tuh kan punya ambisi besar anaknya harus nerusin usaha dia dua-duanya tapi ternyata anaknya yang perempuan nikah di umur 18 nggak kuliah kayak gitu-gitu lah pokoknya jadi dia curhat panjang lebar di email terus dia juga cerita macem-macem dia cerita juga bahwa sekarang dia punya istri kedua oh sudah punya istri kedua yang ternyata adalah pacar dia waktu SMP jadi dan ketika dia nikah tuh kayak dia seneng banget gitu kan aku juga ikut seneng dong maksudnya dia udah menemukan gitu dan tapi yang cukup mengagetkan dan menyakitkan itu waktu dia bilang oh ternyata aku tuh selama ini pacaran sama kamu itu mencari figur pengganti buat si mantan dia yang ini yang sekarang jadi istri keduanya jadi kayak sakit nggak sih digituin kayak 8 tahun tuh cuman nggak jadi om, nggak jadi sedih om aku tahu sebenarnya itu adalah mekanisme defense dia aja supaya dia nggak mau dilihat kayak oh gue kehilangan lo tuh gue bakalan gimana jadi dia tuh nikah kan si istri keduanya ini kan punya 5 anak pembawaan dari yang pernikahan sebelumnya ya dia ya kalau aku bisa bilang dia juga bukan dapet yang yang gimana-gimana yang keren gitu kan jadi bisa dibilang keren istri yang pertamanya kali iya kan dia masih jadi direksi sekarang gitu kan kerja terus jadi yang kedua ini bener-bener ya dia di rumah terus ngurus anaknya 5 sama dia juga jadi dan dia ngubungin aku juga masih kayak misalnya contoh dia ngasih tahu yang terakhir ini Corona ini dia bilang kayak gimana kabar kamu gimana kabar mama jadi dia tuh sebenarnya juga care sama keluarga aku gitu terus kayak gimana kabar mama gimana kabar adek-adek kakak-kakak gitu kan terus oh ya udah jadi aku disini ngasih tahu nih kalau apa bisnis aku yang di Malaysia ini kena dampak Corona jadi dia cerita disitu tapi bisnis aku yang di Indonesia ya Alhamdulillah ibaratnya baik-baik aja karena dia punya share disitu jadi masih bisa survive lah gitu jadi ya dia kayak curhat terus ngirimin email walaupun paling ya dua minggu sekali sebelum sekali tapi masih tapi aku biasanya nggak pernah response kecuali kalau dia ngucapin kayak selamat Idul Adha selamat Idul Fitri atau Happy New Year itu baru biasanya aku reply Sebulan sekali masih sampai sekarang? Masih wiiiih itu mah nggak bisa move on dia padahal udah nikah lagi loh tapi suami tahu? waktu awal-awal nikah selalu aku cerita dan jujur aja waktu awal itu suami aku tuh ya ampun kalau dia tuh aku bilang hebat banget sih karena dia ditelepon waktu itu kita lagi honeymoon ke Bali dan itu dia diteleponin terus dia nelfon si mantan aku ini si om ini nelfon ke aku tapi dia mau ngomong sama suami aku terus kan kayak kamu jangan berani-berani kalau buat kayak gini-gini ibaratnya nanti nggak take care istrimu pokoknya kok jadi dia ngerasa yang kayak dia dia nitipin pesen apa ini bapak kali ya di bapak kali dia jadi kesannya kayak wejangan-wejangan gitu ngasih ke suami aku supaya jaga aku baik-baik gitu nah terus awal-awalnya semua tahu dia tahu komunikasinya gimana tapi udah 2 tahun ini memang aku nggak pernah karena aku juga nggak pernah bales nggak pernah apa jadi ya buat aku ngapain lah daripada kepikiran kan jadi aku hapus-hapusin nah lucunya dia tuh baru tahu pas aku submit cerita kesini kesini karena kan dia baca ada emailnya dan dilihat disitu oh jadi ternyata dia masih kan aku mention di email kalau si mantanku ini si om ini masih suka kirim email dan dia disitu lihat oh ternyata masih kirim email ya disitu dia baru tahu masih tapi kan nggak dibalas juga ya sebenarnya juga nggak terlalu penting juga lah udah punya suami juga yang baik tapi positifnya kayaknya om ini bisa membuat kamu jauh lebih dewasa ya bener jadi aku makanya selalu bilang aku berterima kasih banget gitu aku bersyukur banget aku kenal sama dia karena somehow dia ngebentuk aku sekarang aku yang karakter aku mungkin di saat orang-orang sering main pas kuliah aku belajar aku part-time aku pernah jualan modem internet aku pernah jualan bros iya karena kita juga nggak boleh untuk menyesali apa yang sudah ada sebelumnya karena kita sekarang tuh adalah hasil dari kita yang dulu betul oke mantap banget nih ceritanya nih ini pelakon dari sisi yang dulu teredah nih oke saya udah bahagia waktu ya bahagia udah bahagia udah bisa keliling-keliling dunia oke makasih banget mbak udah sharing disini semoga teman-teman dirumah juga dapet insightnya dapet sesuatu yang bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi dan pelajaran juga dan makasih banget buat teman-teman dirumah yang udah nonton kalau misalkan kalian juga punya cerita yang menaik dan mau di sharingkan disini silahkan kirimkan detail ceritanya beserta nama dan nomor telepon ke email di bawah ini dan jangan lupa ada umur selain dimana dan sampai ketemu di video berikutnya bye bye Cik nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini here we are kalian tolong du 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 du